Ada beberapa adegan yang menurut saya kurang keras. Jadi pertimbangan juga untuk kait kita dalam juri itu kemudian sebetulnya saya lihat ada dua pola. Jadi ada satu yang memang dia informatif, ada satu yang lebih kepada naratif. Terbangun dari mimpi yang indah, tiba-tiba ingin punya rumah. Batu bata, cek. Semen, cek. Oke, aku sudah aman. Aku harus memastikan tidak ada siapapun selain aku di sana. Oh, tidak. Terlalu banyak orang. Jadi, akhir-akhir ini suamiku berubah. Gak biasanya dia pulang telat. Bahkan bisa sampai jam satu malam. Aku makin curiga. Uang belanjaan yang dikasih ke aku makin berkurang. Padahal rumah masih ngontrak. Ternyata, semuanya dia lakukan untukku. Kunci rumah ini. Rumah ini dibeli dari hasil kerja kerasnya. Aku dono, pemuda milenial yang ingin punya rumah. Rumah ada? Oke, oke. Eits, jangan lupa pakai masker. Tapi setelah sampai di tempat, aku ditipu. Tidak ada rumahnya. Siki, orang usah mentum-mentus kamu mah. Kau bisa uli info perumahan. Seseh, main gue mah. Priwet sarannya gue. Gue, dari milih rumah singkanya ngapa? Harap hitung-hitungan angsuran, ya juga anak kalkulatornya nangkono. Adakah cara untuk mendapatkan rumah ini? Harus kejemput impianku sendiri. Loh, apa ini? Aku coba saja. Siapa tahu rezekiku. Cukup mengunduh dan memasang si Kasep. Sudah dapat menjelajahi rumah. Si Kasep. Detail ya. Pilih. Oke. Oke, terus dia pilih banknya. Wow. Apa? Semudah itu? Kauinya sebentuk cincin emas tunai. Kauinya sebentuk cincin emas tunai.